Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo apa kabar sahabat edukasi Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Suara Edukasi Podcast edisi Isodel tahun 2021 yang mengusung tema Peran Teknologi Pendidikan dalam era normal baru saat ini dan akan datang. Siapa lagi kah tamu kita hari ini? Kami sudah membuat janji dengan seorang narasumber yang juga sekaligus seorang panelis yang akan menyampaikan juga apa yang dibawa dalam Isodel kali ini dalam papernya. Kami persilahkan Ya sahabat edukasi ini dia tamu kita Assalamualaikum Wr. Wb Dr. Apna Hidayati SPD MPD Ketua Jurusan Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Padang Apa kabar Dr. Apna? Alhamdulillah Sehat Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Terima kasih meluangkan waktu untuk podcast Suara Edukasi kali ini ya Dr. Apna Boleh menyapa sahabat edukasi atau menyapa mahasiswanya? Silahkan Oke Assalamualaikum Wr. Wb Selamat Kores Sahabat edukasi seluruh Indonesia Saya dengan Ibu Apna Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan di Fakultas Ibu Pendidikan Universitas Negeri Padang Terima Iya Kami senang sekali menerima Ibu disini supaya kita bisa ngobrol ya Bu ya kurang lebih 15 menit ke depan untuk membahas paper yang Ibu angkat dalam ajang isodel kali ini judulnya Design Online Learning Activities for Elementary School Students Using an Authentic Approach and Real World Activities Wah panjang ya Bu ya judulnya ya Ini sangat menarik sekali Bu Kami jadi ingin tahu terkait judul paper tersebut itu seperti apa Bu proses penemuan masalahnya dan masalah apa saja sih Bu yang muncul di lapangan sehingga Ibu menulis judul tersebut Oke Terima kasih Kita nantikan dulu ya sahabat edukasi supaya koneksi mulai kembali Kira dilaksanasi kondisi Bagaimana Bu Agna? Ini agak terputus Kondisi pandemi koneksinya Jadi dalam kondisi pandemi itu aktivitas pembelajaran agak sedikit bermasalah gitu ya karena para fenomena yang ada itu para guru itu dan siswa itu cenderung kurang berinteraksi kebanyakan dari proses pembelajaran itu kemarin hanya berlangsung melalui WA WA Group gitu ya dan itu pun kebanyakan para siswa itu hanya menerima rincian tugas materi gitu ya yang sifatnya hanya dikopikan oleh guru dan itu kemudian dikirimkan melalui WA Group dan itu di di kerjakan oleh siswa di rumah kebayangan seperti itu sehingga kendalanya tentu siswa merasa jenuh ya dan itu terjadi pada anak saya sendiri gitu ya di kelas 3 SB dan itu kebanyakan tugas dan akhirnya menjadi bosan maka terpikirlah ada aduh berapa tulisan yang saya baca gitu ya nah sebenarnya dalam konteks pembelajaran di otentik itu ya desain pembelajaran otentik itu bisa juga diaplikasikan dalam pembelajaran online jadi tidak hanya dalam pembelajaran dalam konteks lingkungan nyata ya kebanyakan kita memahami aktivitas otentik itu hanya sekedar percobaan di lingkungan yang kelas ya kelas yang memang ada di kelas ada di lab tapi ternyata kalau kita desain itu bisa dengan menggunakan secara online jadi kita prinsipnya disini kita mencoba untuk membangun desain pembelajaran itu dengan merancang aktivitas-aktivitas pembelajaran yang memang dapat dilakukan siswa di rumah jadi artinya aktivitas pembelajaran itu nanti bisa dibantu oleh orang tua kita carikan nanti dia tetap melakukan real activity-nya tetapi aktivitas itu dilakukan di rumah jadi eksperimen-eksperimen itu dirancang secara sederhana jadi sebagai contoh misalnya ada aktivitas tentang gaya gravitasi gitu ya jadi gaya gravitasi itu uji cobanya menjatuhkan batu ke bawah gitu ya jadi nah itu dari situ jadi kita memadukan ada dua disitu kita juga desain multimedia interaktifnya sebagai pemandu dan juga ada aktivitasnya nah aktivitas itu kita share melalui grup WA itu jadi tidak hanya sekedar tugas tapi kita juga lengkapi dengan multimedia-nya sehingga anak bisa nonton juga jadi bisa lebih ini lagi ya ketimbang hanya melalui tugas-tugas yang ada dari dasarnya sehingga memang pembelajaran online yang terjadi ini khususnya di siswa sekolah dasar itu cenderung menjenuhkan bagi anak makanya perlu difikirkan aktivitas yang membuat mereka lebih tertantang meskipun berada di rumah gitu Ibu betul harus bedakan polanya ya Bu ya dengan jenjang menengah ke atas ya Bu ya karena anak SD itu masih aktif ya Bu ya tapi sekilas kami membaca dari tulisan Ibu sepertinya ada hal menarik ya Bu ya dari temuan Ibu yang kami garis bawahi soal perbedaan desain pembelajaran daring berbasis aktivitas nyata sehari-hari dengan pembelajaran nyata yang sebenarnya ini boleh dijelaskan lebih lanjut perbedaannya dimana Bu jadi desain yang sudah dibuat dengan realitasnya jadi dalam jadi dalam tetap kita menggunakan aktivitas real ya jadi tetap aktivitas real tetapi dalam konteks dia di desain dalam pembelajaran online jadi aktivitas anak itu tetap nyata Ibu jadi cuman aktivitas itu kita desain atau kita sampaikan dalam konteks pembelajaran online kalau saya sih memadukan memadukan sebenarnya antara pembelajaran online dan pembelajaran offline atau blended jadi anak itu misalnya setelah melakukan aktivitas kemudian ada aktivitas lanjutan berupa presentasi presentasi itulah yang kita gunakan di dalam jaringan itu jadi ketika dia telah selesai melakukan aktivitas uji coba di rumah masing-masing gitu ya nah itu kita kita minta ada satu anak itu misalnya satu atau dua anak untuk merekam mempresentasikan itu apa yang dilakukannya jadi sesuai dengan kertas kerja yang kita berikan nah kemudian anak itu bisa bercerita dia bisa bercerita dia direklaman kemudian reklaman itulah yang dikirim ke grup WA jadi itu secara tidak langsung juga meningkatkan motivasi bagi si anak itu sendiri dan juga teman-temannya gitu ya jadi misalnya si A itu cerita bagaimana cara gaya gravitasi misalnya saya menjatuhkan batu misalnya yang lain itu cerita lagi saya coba jatuhkan dari lantai dua jadi hal-hal seperti itu kan real ya cuman yang secara olahnya itu adalah ketika pada tahap akhirnya itu dia melakukan presentasi ya itu kita lakukan dengan rekaman sehingga ada banyak nilai-nilai yang aktivitasnya yang bisa meningkat nah satu-satunya itu adalah anak ya dapat baru presentasi ya anak dapat menilai temannya juga gitu ya jadi dapat memberikan masukan juga terhadap penampilan dari temannya jadi gitu jadi real aktivitasnya itu dari tetap dia lakukan tetapi dalam lingkup rumah jadi kita pilihkan yang paling bisa dilakukan di rumah misalnya kalau DSD itu kan dia tematik jadi tematiknya itu kan dia menyatukan berbagai macam mata pelajaran jadi kita pilihkan yang memang bisa dia lakukan di rumah masing-masing itu dibantu oleh orang tuanya jadi kakaknya juga jadi kalau sebenarnya saya desainnya mau pakai zoom waktu itu cuman memang karena keterbatasan ya akhirnya kita gunakan saja tetap melalui WA ya tapi anak itu merekam kemudian rekaman itu disampaikan ke WA jadi disitu jadi sekali seminggu itu anak bisa menilai temannya dan itu dikumpulkan ke sekolah kayaknya nilai penampilan WA berapa gitu atau misalnya pendapatnya tentang penampilan WA berapa nah itu itu juga meningkatkan aktivitas si anak jadi seperti itu jadi dilibatkan ya Bu ya teman-temannya juga boleh ikut memberikan penilaian ya teman-temannya jadi teman-temannya itu karena penilaian antar teman itu memang ya agak apa ya kalau dari teori kan memang kalau teman sembahya yang menilai itu bisa membuat anak itu jadi lebih bersemangat juga gitu mereka juga saling bisa juga meinikan ya teman-temannya itu gitu jadi saling memotivasi lah ya saling memotivasi teman-temannya jadi seperti itu itu juga pendekatan yang cukup realistis ya Bu ya untuk memacu motivasi anak ya dinilai oleh teman-temannya sebaya iya baik nah jadi melalui paper ini sebenarnya apa saja Bu pokok-pokok pikiran yang ingin Ibu sampaikan khususnya ke guru-guru ya jadi sebenarnya itu kalau jadi sebenarnya dalam desain pembelajaran otentik itu ya sebenarnya dalam konteksnya kan memang aktivitasnya itu yang secara menyeluruh melibatkan semua aktivitas indera dari si peserta didik nah jadi real world itu aktivitas yang real ya yang bisa dilakukan oleh si anak jadi sebenarnya kalau guru-guru itu bisa lebih jeli ya sebenarnya selain berpodoman kepada buku guru dan buku siswa itu sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai itu sebenarnya ada banyak aktivitas yang mereka bisa pikirkan gitu ya jadi ya mungkin satu ketika ada percobaan-percobaan tertentu barangkali ya khususnya dalam pembelajaran IPA maupun bahasa misalnya wawancara nih kalau pelajaran bahasa Indonesia ya di satu tema itu nah itu kan sebenarnya topiknya itu kan adalah wawancara nah tetapi kan disitu contohnya reporter ke ini ya jadi ceritanya dalam pelajaran bahasa itu adalah reporter ada narasumber nah jadi kalau dalam konteks skill-nya sebenarnya itu bisa diganti anak mewawancarai misalnya tentang pekerjaan orang tuanya nah jadi seperti itu jadi disini saya memberikan taran sebenarnya kepada guru-guru jadi itu bisa disiasati gitu ya jadi artinya anak pun merasa cenderung dia tetap dapat melakukan aktivitas itu tetapi lebih dekat dengan lingkungannya nah kalau misalnya kita pakai istilah dari reporter kenara sumber itu kan bisa bisa sih sebenarnya tetapi kan dalam konteks tujuan pembelajarannya anak dapat melakukan aktivitas wawancara nah itu kan juga bisa dia dia menggali ide-ide dengan mewawancarai orang tuanya misalnya orang tuanya gitu ya jadi itu kan tetap aktivitas real yang bisa dia lakukan jadi saya memang menekankan dengan semua aktivitas-aktivitas yang dapat dimodifikasi anak ketika dia berada di rumah jadi kebanyakan selama pandemi itu kan memang dia tidak keluar ya jadi kita juga memilihkan aktivitas-aktivitas itu nah kalau seandainya dia tidak bisa kita bisa kirimkan video-video atau kemarin itu saya coba rancangkan untuk satu tema ada multimedia interaktif untuk membantu si anak untuk belajar multimedia ini dia bisa di install di hp anak bisa menonton multimedia interaktif itu bisa mengerjakan juga soal-soalnya di situ atau memang kalau guru agak kesulitan untuk membuat multimedia interaktif sebenarnya bisa memilihkan video-video yang cocok yang bisa ditonton anak di rumah jadi atau misalnya ide yang lain ya guru sendiri melakukan aktivitas percobaan itu ada di rumah jadi dia menekankan konsep-konsep otentik itu ya dari aktivitas-aktivitas yang berada dekat di lingkungan si anak jadi itu yang kita coba bangkitkan gitu ya itu yang kita coba berikan desain-desain itu kepada guru nah di produk ini sebenarnya kita juga melengkapinya dengan satu dua contoh ya tapi memang masih terbatas hanya pada dua tema gitu dua pembelajaran aja sih sebenarnya yang kita coba untuk memberikannya kepada si guru-guru untuk contohnya iya jadi kondisi ini membuat semua anggota keluarga tuh secara langsung akhirnya bisa terlibat ya Bu ya yang sebelumnya tidak terpikirkan bisa menjadi objek belajar itu sendiri dan itu sangat terjangkau dan menjadi pengalaman baru ya Bu ya iya betul itu bernilai otentik tentu saja karena selama ini kan memang ada sedikit kecenderungan ya dalam pembelajaran apalagi orang tua memang tidak terlalu apa ya agak menekankan apa ya tidak terlalu mungkin ada yang karena kesibukan barangkali ya cuman sekarang memang mau tidak mau memang harus terlibat membantu anak jadi saya pikir memang ada hikmahnya juga si pandemi ini bonding antara orang tua dan anak itu bisa ini ya meskipun aktivitas itu akhirnya dilakukan barangkali di malam hari gitu ya karena kan orang tuanya juga bekerja gitu ya tapi ya kita usahakan mungkin beberapa aktivitas itu tidak terlalu rumit lah ya tidak butuh memakan waktu sehingga memang ya istilahnya anak itu bisa beresplorasi lebih dalam lagi ya ada sesuai dengan kompetensi yang ingin dia capai dan orang tuanya itu juga bisa membantu gitu ya dan anak kalau yang konteks yang dekat dengan dia itu dia bisa lebih banyak dia bisa bercerita dari presentasi dari yang presentasi yang ada yang mereka dapat mereka agak ini juga sih untuk bercerita karena mereka yang melakukan sendiri dengan lingkungan yang lebih dekat dengan dia seperti ini itu hal yang inspiratif bu ini di akhir dialog hari ini yang cukup singkat memang durasinya kami mohon ibu memberikan kesimpulan sekaligus closing statement ya bu ya sebagai penguatan pesan yang mau disampaikan kepada guru-guru nih yang mendengarkan podcast kita kali ini sekaligus nanti ya bu ya anggota panel di diskusi besok silahkan jadi dalam konteks desain real dan authentic ini memang kita berupaya untuk melibatkan ya seluruh aktivitas anak itu melibatkan seluruh indranya gitu ya jadi sehingga ketika dia semuanya bisa diaktifkan dalam proses pembelajaran nah tentu sesuai dengan teori edal itu maka penyerapan informasinya akan semakin meningkat ketimbang dia barangkali hanya menggunakan satu indra misalnya indra telinga dengan mendengarkan penjelasan dari guru gitu ya itu bisa diinikan dengan aktivitas authentic ini dan kalau dalam konteks pembelajaran online itu sebenarnya juga bisa kita siasati misalnya menggunakan video-video yang bisa kita kirimkan melalui link WA gitu ya atau menggunakan zoom meeting ya itu sekali-sekali itu juga bisa digunakan jadi yang penting itu kita pilihkan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh anak ada di rumah mungkin seperti itu jadi ya guru barangkali tidak mungkin bisa berpedoman dengan buku guru dan buku biswa tetapi bisa juga mendesain aktivitas lain gitu ya yang memang relevan dengan kompetensi yang diharapkan saya pikir seperti itu terima kasih ini sudah diberikan kesempatan untuk berbagi di tajang podcast-nya suara edukasi ya betul kami yang lebih berterima kasih ibu mau meluangkan waktu ya walaupun masih di tengah-tengah ini perjalanan simposium untuk tiga hari ini baik dengan demikian kami mohon pamit terima kasih kepada dokter Apna Hidayati SPD MPD ketua jurusan Universitas Negeri Padang ya sekali lagi selamat bersimposium ibu semoga sukses sampai jumpa di lain kesempatan amin baik dengan demikian kami juga tuntaskan untuk podcast kali ini sahabat edukasi sampai jumpa Buatna ya sampai jumpa ibu selamat walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati